Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita sekalian ya Ini kita lagi berkumpul bersama teman-teman mitra BBS dari beberapa desa Dan kesempatan hari ini kita juga didatangi dari BBS Kabupaten ya Untuk mengecek ke visian kuisioner kita di tahap awal ini Seperti apa, apakah sudah tepat ataukah banyak yang salah juga Interaksi tanya-jawab teman-teman dengan berbagai permasalahan Yang kita hadapi di lapangan tentunya Dan Alhamdulillah dari hasil pertemuan ini sehingga kita menjadi banyak masukan ya Beberapa hal yang terlewati atau belum kita pahami Nah setelah ini kita akan berbagi teman-teman ya Bagaimana geotagging yang harus kita lakukan di lapangan Kita saksikan videonya teman-teman Ini rail yang sudah kita lakukan di SLS tempat yang kita sedang kunjungi ya teman-teman Seperti ini Kalau di berbagai rumah yang sudah kita tagging dan tandanya ada Kayak mendung hijau itu, itu berarti sudah di upload ke server teman-teman Nah seperti ini ya, ini semua sudah di upload ke server berarti Dan ini Alhamdulillah satu SLS ini Atau satu kawasan RT ini sudah selesai Jadi tadi sudah kita upload ya Seperti ini Jadi sudah membentuk kondisi peta yang menyatu teman-teman Jadi karena pengambilan geotaggingnya tidak boleh zigzag ya Diawali dari barat daya Kemudian terus lurus Kalau kiri jalan, kiri jalan terus Hingga sampai nanti akan berputar dan bertemu di awal titik kita geotagging tadi Bagaimana jika di lokasi ada yang kosong, tidak ada rumahnya tapi sekarang ada Nah seperti ini teman-teman Tidak apa-apa ya, ini lahan kosong Tapi sekarang ada rumahnya tetap akan kita tagging ya teman-teman Nah itu Jadi tidak apa-apa, tidak masalah Karena peta ini Perekamannya saat rumah itu belum dibangun Nah ini yang angka 72 ini sudah ada bangunannya teman-teman Real nyata di lapangannya hari ini sudah ada bangunannya Jadi tidak apa-apa Nah begitu pun jika terjadi posisi yang saat kita naikin tidak tepat itu bisa dikeser ya Itu titik gambar gedungnya itu bisa kita paskan dengan rumah yang kita tagging Kalau kejauhan tidak bisa teman-teman ya Nah ini misalkan mau kita ganti ke tempat yang lain Nah itu ada pemberitawanya lebih dari 20 meter Maka tidak bisa teman-teman Kalau di bawah 20 meter Bisa Nah dipaksa pun tidak akan bisa ya Jadi kita bisa mengepaskan posisi gedung itu tidak kurang dari 20 meter Supaya pas di rumah yang kita tagging teman-teman Jadi teman-teman jangan khawatir jika saat kita naikin tidak pas Asalkan masih di bawah 20 meter bisa dipaskan Nah ini rumah ini yang tengah ini kosong teman-teman Jadi walaupun di satelitnya ini ada rumah Nah ini juga ada rumah ini kosong lagi ini Ya memang tidak ada penghuninya ya Jadi tidak harus di tagging Nah seperti itu teman-teman Oke Hari ini di video kali ini Saya hanya sekedar berbagi tentang geo-tagging di SLS yang sudah saya lakukan ya Mudah-mudahan bermanfaat Oke terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh